Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia, tidak pernah suka Indonesia. Handuk minim sekali, pakai hoodie, pakai kopi, begitu kan. IPT, perusahaan terbatas untuk melakukan demonstrasi, mas. Di Buga, misalkan ada yang mendalangi kerusuan, dalamnya ditangkap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebuah organisasi yang mengaku oposisi, yang diduga mendalangi aksi-aksi kerusuan dalam demo buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu terakhir ini. Tidak hanya itu, Komnas PA pun bersuara bahwa keterlibatan sejumlah pelajar dan anak-anak dalam demo yang lalu sengaja digerakkan dan diorganisir. Lalu benarkah demo kemarin, by design, siapa sebenarnya dalangnya? Apakah dari luar negeri, ataukah justru dari dalam negeri sendiri yang ingin mendelegitimasi pemerintahan saat ini? Langsung saja kita cross-check dengan resumber yang sudah bergabung. Kali ini ada Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua MPR RI. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adibur Rahman. Assalamualaikum. Bicara Partai Gerindra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Jakarta Timur. Lalu ada Pak Aris Merdekasi Raid. Selamat pagi, Pak Aris. Selamat pagi, Ibu Ngindra. Selamat pagi. Baik. Kemudian ada Pak Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Indra. Tangerang Selatan. Lapor wilayah masing-masing ya. Oke, baik kita mulai saja ya. Kita diskusi santai saja pada pagi hari negeri pekan ini. Mungkin Bang Habibur Rahman bisa jelaskan sedikit Bang Habibur Rahman. Pak Prabowo menyebutkan bahwa anasir-anasir ini pasti dibiayai oleh asing. Karena tidak mungkin demo kepentingan rakyat tapi malah merusak membakar milik rakyat gitu ya. Kira-kira itu data sebagai sebuah, Pak Prabowo memang memiliki data, dugaan-dugaan kuat, ataukah hanya logika saja? Pak Habibur Rahman. Ya, saya perlu lengkapi atau luruskan apa yang disampaikan dan beredar di media beberapa hari belakangan, bahwa yang disampaikan secara utuh oleh Pak Prabowo kurang lebih begini. Mahasiswa dan buruh memang benar. Ada yang banyak yang idealis membela buruh, membela rakyat waktu saat demo kemarin. Sebagian besar itu. Tapi ada elemen-elemen anasir-anasir yang memanfaatkan situasi. Nah, yang logikanya Pak Prabowo, kan beliau kan pikirannya soal strategi keamanan ya. Hal-hal seperti itu dalam keilmuan beliau itu nggak ada yang genuine. Pasti ada tiap-tiap yang memanfaatkan situasi ini. Memang benar. Ada undang-undang yang dirasa tidak benar, tidak betul, tidak baik, lalu ditolak. Itu genuine masih di situ. Tapi ada yang memanfaatkan situasi, itu juga hal yang umum. Dalam ilmu strategi, yang kita pelajari sama-sama, itu hal yang umum. Apalagi kita sadar negara kita ini kan negara besar. Dimana banyak kepentingan terhadap negara kita ini. Kepentingan negara lain. Di sekeliling kita, di negara-negara luar. Memiliki, masing-masing memiliki kepentingan. Ya, sangat wajar. Kalau dengan logika tersebut, Pak Prabowo mengatakan, ini pasti ada pihak asing yang mau Indonesia lemah. Yang mau memanfaatkan situasi ini. Kalau Indonesia lemah, mereka bisa ambil keuntungan. Itu. Jadi, garis bawahnya ini logika saja ya? Ya, logika terdasarkan ilmu strategi. Ilmu strategi. Oke, artinya juga sederhananya, sebenarnya Pak Prabowo tidak mengetahui asingnya ini asing siapa ya? Ya, bukan apa namanya, pernyataan dematuh hukum ansih, bukan. Bukan seperti itu. Tapi logikanya seperti itu berdasarkan kajian-kajian keilmuan. Keilmuan strategi. Biasa kalau tentara, itu kan ada tuh. Dari akademi, mereka belajar sekali soal itu. Oke, artinya memang itu tadi adalah logika berdasarkan kajian strategi, di mana Pak Prabowo yang memang juga berlama berkecimpung di bidang hal itu ya, untuk mengkaji strategi-strategi pertahanan ya. Pak Jazilul, Wakil Ketua MPR sendiri melihat seperti apa, sebagai Wakil Ketua MPR melihat kemudian banyak pernyataan beberapa terakhir ini ditumpangi, ditunggangi menjadi hal yang juga itu biasa atau umum gitu ya. Bukan biasa ya, umum. Juga kemungkinan besar terjadinya ada. Kemudian ada menyatakan asing, tetapi kemudian ada sejumlah aktivis yang ingin menunggangi dan manfaatkan dengan tujuan tertentu. Lalu kemudian ada, apa namanya, ungkapan-ungkapan akan, apa namanya, ada yang akan memimpin revolusi dan lain sebagainya. Lalu ada mantan Presiden, Pak S.B. yang juga merasa dituding. Bagaimana Anda melihat situasi terakhir ini, dua pekan terakhir ini? Ya, hari-hari ini berkeliaran, apa spekulasi, dugaan-dugaan, apakah yang melatar belakangi demo atau yang juga melatar belakangi Undang-Undang Cipta Kerja. Saya melihatnya begini, Pak Indra. Demonstrasi ini dari dulu sudah ada, apalagi kita ini negara demokrasi. Demonstrasi itu diperbolehkan. Nah, cuma kita lihat konteksnya. Ketika saya dulu era mahasiswa itu belum ada media sosial. Jadi, paling tinggi waktu HP saja belum ada. Biasanya kalau konsolidasi itu pakai telepon koin. Pake pager, um. Paling tinggi pager. Pager itu sudah mau masuk, dunia HP pager, Pak. Nah, maka itu konteks pertama adalah teknologi. Jadi, teknologi media sosial ini yang banyak, kalau disurvei itu justru penggunanya adalah anak-anak muda dan pelajar. Nah, kalau jejaring itu yang diikutkan, yang lewat jejaring itu, maka yang mengkonsumsi itu pasti anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, dan yang era milenial itu satu. Yang kedua, selalu di dalam demonstrasi itu dugaan ada pihak-pihak AC. Nah, justru menurut saya, kita ini ada di era globalisasi, jadi dugaan ada pihak AC atau yang lain di era yang global ini memungkinkan saja. Dugaan itu, cuma yang memberikan dugaan tentu harus menyampaikan rasionalisasi. Jadi, kalau Pak Habib tadi bilang logika oke, logikanya begitu, cuman rasionalisasinya seperti apa? Nah, saya ingin merasionalisasi saja bahwa daerah global ini, apalagi ekonomi global, itu antara satu dengan yang lainnya pasti saling mempengaruhi. tetapi apakah, apakah kemudian unjuk rasa, ini demonstrasi, unjuk rasa, unjuk rasa itu sebenarnya sesuatu yang mulia ya, Mas Indra, jika itu disampaikan dengan cara-cara yang benar. Nah, ini sekarang unjuk rasa berubah menjadi unjuk apa itu? Unjuk rasa, unjuk ini, ini soal. Unjuk rusuh, unjuk rusuh jadinya ya. Nah, unjuk rasa menjadi unjuk rusuh. Sehingga kalau sudah menjadi unjuk rusuh, muncullah dugaan, muncullah spekulasi. Apakah pelajar A ditunggangi, pelajar B, apakah negara A ditunggangi oleh negara B, istilahnya tunggang-menunggang gitu. Nah, kalau kita tarik pada dunia politik, dunia politik itu pasti, yang namanya menyampaikan unjuk rasa itu kan pasti ada hal-hal yang secara politik atau kepentingan perlu disuarakan. Jadi kalau unjuk rasa, tidak menyuarakan kepentingan, nggak mungkin unjuk rasa dong. Iya, iya. Nah, ini justru sekarang mencari kepentingan siapa. Karena begini, Mas Indra, pemerintah ini kan, atau kita semua, dunia global, Indonesia termasuk, itu kan mengalami penurunan ekonomi yang cukup drastis. Bahkan kita sudah saat resesi. Nah, banyak kebijakan-kebijakan yang juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam kerangka untuk mempertahankan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi. Jadi ini satu rangkaian. Jadi dulu pernah ada perpu, nomor satu itu juga digugat, ada juga yang menggugat, ada juga yang unjuk rasa, ada yang lewat jalur MK kemudian tidak memenuhi gugatan. Itu bagus menurut saya, dinamika. Memang jalurnya seperti itu ya. Sekarang, pada undang-undang cipta lapangan kerja. Saya yakin ini, antara satu dengan lainnya, ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Cuma masalahnya, apa namanya, bangunan opini yang, dengan menggunakan demonstrasi ini, karena berakhir, dan banyak juga, dari seluruh daerah, ada kericuan di sana, maka semakin memperkuat dugaan. Dan ini harus dibuktikan. Bahwa unjuk rasa ini sudah melenceng dari tujuannya. Untuk unjuk rasa yang sesungguhnya. Tidak mungkin orang mengatakan, saya cinta rakyat, saya membela rakyat, tapi merusak fasilitas publik. Atau saya cinta generasi depan, tetapi mengorbankan generasi muda. Kan sama saja. Perspektif inilah yang menurut saya, yang sekarang, apa namanya, kita sesama bangsa, tentu saya sebagai wakil ketua MPF, mengajak semuanya untuk menahan diri, untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Termasuk pemerintah. Termasuk pemerintah. Termasuk pemerintah. Termasuk pemerintah. Pernyataan-pernyataan yang membuat situasi semakin saling curiga. Nah, yang unjuk rasa, saya juga menyampaikan, ajakan, agar ditampaikan dengan cara-cara etika budaya bangsa. Dan juga prosedur hukum. Jangan ada pengusaha keranjana. Pak Jazilul, maaf Pak Jazilul, saya potong Pak Jazilul. Tapi, kalau tadi misalnya menahan diri untuk tidak menguatkan pernyataan-pernyataan. Tapi, kalau memang misalnya diindikasi kuat dan lain sebagainya, memang ada apa namanya, dugaan-dugaan yang kuat, apakah tidak boleh disampaikan ke publik misalnya oleh, bahkan misalnya oleh pemerintah, dalam hal ini misalnya kepolisian. Ataukah bertindak saja, nggak usah berstatement, tapi bertindak saja. Saya himbauan, silahkan saja. Tetapi, lebih baiknya, kalau memang dugaan itu ada keterangan dan bukti pendampingnya, proses saja. Sehingga tidak merasa ada orang yang tertuduh, tidak ada merasa kelompok yang dikait-kaitkan. Kalau itu ada buktinya, proses saja. Jadi, pernyataan itu makin membuat masyarakat berspekulasi. Atau kita ini ada koridor hukum. Jadi, kalau orang itu memang tindakannya ada yang menyalah hukum, diduga misalkan ada yang mendalangi kerusuan, dalangnya ditangkep. Atau ada pihak asing, apakah menyerupai LSM, atau menyerupai lembaga-lembaga kajian yang bergerak di Indonesia, kalau memang di situ ada ditengah raih ada bukti-bukti, langsung diproses. Nah, semua proses dijalankan dengan terbuka tentunya. Kalau prosesnya tertutup, juga akan membuat dugaan. Dugaan baru, masalah baru. Jadi, lebih baik untuk menjernihkan persoalan ini tetap pada menjaga agar tidak semakin memperkeruh ya. pernyataan-pernyataan itu ya. Tapi kemudian muncul misalnya pernyataan-pernyataan dari seperti contohlah Pak mantan presiden SBA misalnya ya, presiden ke-6 kita, merasa dituding, merasa dituduh setiap ada aksi demo. Itu juga menjadi bagian, apakah itu juga menjadi bagian yang semakin memperkeruhkah atau memang hak dia untuk menjawab begitu, ketika ada yang merasa ada yang menudingnya. Walaupun yang menuding ini sebenarnya juga masih bias juga ini siapa sebenarnya yang menuding siapa begitu kan ya. Nah, makanya dalam situasi yang keruh seperti ini, pernyataan yang memperkeruh entah dari mana sumbernya. Apakah dari pejabat negara, dari pengamat, dari apa, enggak lah. kalau itu memang disertai bukti-bukti, paparkan aja bukti-buktinya. Nah, kenapa Pak SBY merasa mungkin saja ada, kan gini mas, pernyataan A yang disampaikan oleh pejabat publik akan diolah lagi oleh apa namanya dunia medsos itu menjadi fitnah-fitnah yang seakan menjurus pada orang, menjurus pada kelompok, begitu. Ini yang tidak bisa dihindari di zaman media sosial seperti ini, itu adalah apa namanya, mereduksi pesan atau menambah pesan. Nah, sehingga antara satu dengan yang lainnya, kemudian seakan-akan saling today. Oke, baik. Seakan-akan saling apa namanya, padahal itu hasil olahan medsos begitu ya. Iya, jadi hati-hati menyampaikan pernyataan karena pernyataan A bisa berubah A plus A, A plus plus begitu. Iya, oke. Nah, ini siap, nah inilah yang menurut saya patut juga orang-orang yang sengaja memanas-manasi keadaan, ini juga harus diantisipasi. Oke, baik. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Aris. Pak Aris juga sempat menyampaikan atau menyinggung begitu ya, bahwa yang memprihatinkan anak-anak berstatus pelajar tersebut disinyalir, didatangkan dari berbagai daerah untuk saling lempar dengan aparat keamanan. Pak Aris sendiri memang mempunyai indikasi kuat ataukah seperti yang disampaikan Pak Abibur Rahman contohnya tadi adalah juga logika-logika saja atau dapat info-info yang kuat atau seperti apa Pak Aris? Atau mengetahui sendiri Pak Aris? Ya, saya kira fakta menunjukkan dari berbagai aksi unjuk rasa itu ditemukan di dalam kerumunan aksi itu melibatkan banyak anak-anak khususnya para pelajar. Itu jadi fakta ya, fakta yang terlihat dan semua publik saya kira tahu dan para pejabat juga para pihak keamanan yang mencoba untuk melarang anak untuk masuk dalam kerumunan-kerumunan aksi itu adalah ditemukan fakta. Jadi Komnas Perlindungan Anak menemukan fakta. Oleh karena itu kesimpulan yang berani kita lakukan adalah karena melibatkan anak itu merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh elemen-elemen yang mengorganisir aksi unjuk rasa itu maka Komnas Perlindungan Anak secara tegas secara tegas menyatakan dari fakta-fakta itu bahwa pelibatan anak dalam dalam aksi itu merupakan eksploitasi politik karena anak dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan aksi demonstrasi yang tidak ada tali temalinya untuk memperjuangkan hak anak itu. Jadi sekali lagi Bum Indra fakta jadi kami tidak asumsi tapi fakta-fakta di lapangan lalu kemudian juga fakta-fakta yang anak-anak yang diamankan untuk dilindungi untuk dikembalikan kepada orang tua yang dilakukan Polda Metro Jaya misalnya Polda Sumatera Utara kemudian juga Polres Jakarta Selatan Polres Timur dan sebagainya sekali lagi Bum Indra itu adalah fakta yang kami lihat bukan asumsi jadi menurut saya ada orang yang sengaja mendatangkan anak-anak karena ditemukan juga anak tiba-tiba berkumpul di Depok di satu tempat menunggu jemputan dari Tegal misalnya dari Tianjur nah ini kan berarti fakta yang diorganisir secara baik oleh sengaja oleh elemen-elemen yang mengatasnamakan pro-demokrasi dan sebagainya nah oleh karena itu kami sudah menimpulkan Komnas Menimbulan Anak menimpulkan bahwa aksi demonstrasi itu yang melibatkan anak-anak adalah mengeksploitasi anak secara politik di dalam kegiatan-kegiatan politik yang mengarah pada kepentingan-kepentingan kelompok oleh karena itu berdasarkan undang-undang perlindungan anak yang diatur di dalam pasal 15 dan kompensi PBB tentang hak anak siapapun yang mengorganisir mendatangkan dan menggerakkan memanfaatkan anak-anak dalam tujuan-tujuan kelompok terjentuh yang tidak ada hubungannya dengan hak anak itu merupakan eksploitasi politik oleh karena itu Komnas Menimbulan Anak selalu menyerukan terus-menerus sampai pada hari ini juga kita menyatakan bahwa itu adalah harus anak-anak harus dilindungi dari kegiatan-kegiatan dan eksploitasi politik apalagi pagi hari ini saya mendengar dari Gubernur Rudega Jakarta mengatakan bahwa melibatkan anak itu sebagai proses belajar untuk memahami persoalan bangsa saya kira Anies Barsedan sebagai Gubernur Rudega Jakarta itu gagal paham dan gagal fokus terhadap perlindungan anak ini kan akan menambah memperkeru masalah seolah-olah anak yang terlibat dalam aksi itu adalah hak anak untuk mengeluarkan pendapat betul tetapi bukan itu ruangnya ruangnya ada forum anak di DKI Jakarta ada Kongres Anak Indonesia itu mekanisme nasional yang dibangun untuk memberikan akses bagi anak untuk menyuarakan pendapatnya bukan dieksploitasi secara politik Anda melihatnya ini dieksploitasi ya yang kali ini nih ya ya eksploitasi politik itu jelas jadi bukan hanya eksploitasi yang sifatnya apa namanya mempekerjakan anak tetapi dalam koridor eksploitasi politik yang sengaja untuk melibatkan anak-anak karena mereka tahu elemen-elemen masyarakat dengan melibatkan anak-anak untuk memunculkan kekisuan dan kegaduan itu pihak keamanan paham betul bahwa sekali 24 jam anak harus dikembalikan gitu kan karena dia dia adalah praktik eksploitasi tapi kalau elemen-elemen masyarakat yang sengaja mengorganisir apalagi tadi disinar ada apa namanya unsur-unsur asing saya kira itu yang harus dipidana bukan anak-anak itu anak-anak itu hanya dibina dikembalikan diberikan kesadaran dipanggil orang tuanya tapi elemen-elemen yang mengorganisir itulah yang harus betul-betul nah ini yang ingin saya tanyakan Pak Aris elemen-elemen yang mengorganisir ini sejauh ini Pak Aris pernah melihat menemukan atau mengetahui ada elemen-elemen tertentu yang rajin banget tanda kutip untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi tadi istilahnya Pak Aris secara politik untuk anak-anak ini saya kira mengindra semua orang tahu siapa sebelum aksi yang kemarin menolak undang-undang cipta kerja itu semua orang tahu kok ada juga unsur-unsur partai harus itu harus ada kok sengaja dan disusul terbuka menyatakan bahwa kami menolak itu dan itu adalah elemen-elemen dari salah satu partai atau salah dua partai lalu kemudian ada unsur-unsur masyarakat yang berbeda pandangan politik ada juga yang mengaku mahasiswa nggak tahu mahasiswa dari mana itu kan elemen-elemen yang sudah sengaja dan sudah dibuka dan itu yang harus ditangkap dan dimintai pertanggung jawaban jadi semua orang tahu Bung Indra juga pasti tahu mendengar apa namanya metrotipi dan sebagainya juga mendengar itu artinya tidak ada lagi tersembunyi sudah terbuka oke ada elemen partai politik disitu ya kita ke Mas Adi Prayit Mas Adi dari sudut pandang Mas Adi sendiri melihat seperti apa ini analisis politik karena disitu disebutkan pasti ada tentu saja kepentingan-kepentingan politik yang berbeda kepentingan-kepentingan apa namanya tertentu yang tidak cocok dengan rezim ini kalau boleh mungkin Mas Adi juga memotret ini karakter unjuk rasanya selalu sama ini beberapa waktu terakhir ini di era Presiden Jokowi demo yang cukup keras cukup sintens berlangsung sampai malam hari berlanjut dengan pembakaran perusakan rata-rata seperti itu Mas Adi mungkin kurang lebih malah kalau minimal dua kali yang sudah menjadi catatan bagi media aksi unjuk rasa dengan karakter seperti ini ya Mas Indra terima kasih waktunya yang jelas begini demonstrasi atau unjuk rasa itu adalah satu aktivitas politik yang sebenarnya dimobilisasi ada yang menggerakkan ada yang kemudian mencari dukungan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti bus gitu ya ada logistik lainnya itu tidak bisa dipungkiri baik unjuk rasa yang memang itu berdiri sendiri ilahi ta'ala tujuannya untuk sesuatu hal yang tidak ada penunggangan ada juga memang unjuk rasa yang dimobilisasi untuk tujuan-tujuan tertentu yang sengaja ditunggangi untuk hal-hal dan isu tertentu itu dalam unjuk rasa itu perkara biasa yang tidak biasa bagi saya adalah ketika unjuk rasa itu kemudian disuruh untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis tindakan-tindakan ekstra yang kemudian bertentangan dengan hukum sorry to say harus saya katakan bahwa isu-isu yang dilakukan oleh aktivis demonstran itu dengan tanpa menafikan yang lainnya memang hanya segelitir saja yang sebenarnya paham dengan isu-isu yang mereka angkat contoh dengan undang-undang cipta kerja jangankan misalnya mahasiswa jangankan misalnya pelajar banyak politisi aktivis yang sebenarnya masih belum tahu subtansi soal undang-undang cipta kerja yang menjadi polemik plus minusnya dan seterusnya dan seterusnya yang mengemuka adalah soal sentimen perlawanan yang mengemuka adalah sentimen anti-pemerintah tanpa didasari pada satu rasionalitas gerakan yang nyata ini yang saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin aksi demonstrasi itu tidak ditunggangi pasti ditunggangi siapa yang menunggangi satu bisa teman kelas bisa teman kosan bisa aktivis mahasiswa bisa juga segelitir-gelitir elit yang kemudian punya kepentingan dengan undang-undang cipta kerja ini merasa tidak nyaman dengan undang-undang cipta kerja ini maka kemudian mereka diarahkan untuk melakukan protes ke DPR di HI dan istana negara dalam konteks itu saya sudah paham bahwa ini tidak ada yang salah dengan mobilisasi yang salah adalah ketika mahasiswa kelompok buruh dan siswa ini kemudian dihadirkan pada kesadaran palsu mereka tidak tahu apa-apa kemudian dimobilisasi untuk kepentingan orang yang memobilisasi yang kedua seringkali para pengunjuk rasa ini menari indah di atas tabuhan genderang orang yang nyuruh ini yang kemudian terjadi seringkali kalau dicek misalnya mereka yang ditangkap kalau dicek mereka yang rusuh kenapa terjadi semacam itu mereka tidak tahu apa-apa mengerti tidak isu dengan undang-undang cipta kerja tidak tahu misalnya ataupun ketika misalnya ada investigasi sejumlah media soal keterlibatan anak dalam demonstrasi motifnya satu ikut-ikutan solidaritas antar teman yang ketiga adalah karena ada yang ngajak jadi ini yang saya bilang bahwa ada sebenarnya aktor intelektual yang mencoba untuk memberikan kesadaran Pak Arsu dengan memprovokasi emosi mahasiswa evosi masyarakat emosi pelajar untuk melakukan satu protes dan perlawanan dalam konteks itulah siapapun yang berdebat tentang gerakan massa itu pasti dimobilisasi gerakan massa itu pasti ditunggangi gerakan massa itu pasti ada yang nyuruh karena demonstrasi itu bukan hanya soal gelar pandu bukan hanya orasi protes tapi menyangkut hal-hal yang juga sifatnya logistik misalnya ada seratus mahasiswa pertanyaannya adalah dari mana logistik untuk mengangkut seratus mahasiswa itu misalnya datang ke istana negara datang ke AI dan datang ke DPR apalagi ada bus yang begitu banyak yang disidikan ini kan menyangkut logistik yang tentu saja tidak mungkin dari Gocek sendiri mungkin iya Gocek sendiri tapi kan teman-teman itu cari saweran dan iya saweran itu mempunyai interest yang berbeda sepanjang saya menjadi aktivis kebetulan saya ini aktivis pasca 98 kalau Bang Jazilul sama Bang Habib ini kan aktivis-aktivis 98 kalau saya aktivis pasca 98 jadi kalau ada isu yang kemudian ingin diangkat biasanya orang begitu banyak yang menawarkan jasa yang penting isu dan kepentingannya sama bagi saya dalam konteks itu tidak ada soal yang menjadi masalah ketika ada satu footnote dan pesanan bahwa demonya harus rusuh pakai bomolotop dan seterusnya itu yang tidak benar dan idealnya memang Mas Indra demonstrasi itu adalah satu protes politik yang didasarkan pada kesadaran dimana isu-isu yang dikonsumsi itu adalah melalui satu proses yang cukup panjang sehingga muncul statement-statement yang sebenarnya didasarkan pada rasionalitas bukan karena dimobilisasi bukan karena dititipin oleh sponsor gitu ya tetapi Mas Adi melihat kalau misalnya apa namanya seperti apa kemungkinannya dalangnya ini bisa atau yang punya footnote tadi istilahnya Mas Adi agar agar bergeser dikit memberikan kesadaran palsu dalam aksi unjuk rasa itu kali ini datangnya dari pihak asing sejauh apa kemungkinan itu ada Mas Adi ya kerumunan itu kan seksi Mas untuk menciptakan hal-hal yang cipatnya anarkis cuman saya ingin menggaris bawahi dua hal soal yang disebut penanggang dalam undang-undang cipta kerja yang ditolak gitu satu ini kenapa ada anarkisme ada vandalisme ada keributan penyerahan gitu ya satu ini bagian dari strategi untuk delegitimasi pemerintah pemerintah saat ini setidak sukses dalam bidang keamanan pol hukam dan seterusnya sehingga rapat merah pemerintah ini akan tebal yang kedua memang ini ada bagian dari strategi gerakan masa untuk menaikkan eskalasi perlawanan jadi kalau demo ini cuman tahlilan gitu ya cuman selawatan seperti Majis Talim jadi isunya nggak naik Mas jadi diciptakan satu gimmick ada bentrokan ada bom molotok ada goyang-goyang pagar dan vandalisme sehingga aksi protes ini menjadi viral eskalasi isunya kemudian naik tapi perhatikan begitu banyak orang sustantinya satu bahwa apa yang diprotes oleh yang demo ini menjadi perhatian dikonsumsi oleh banyak orang bukan hanya di tingkat lokal tapi juga di tingkat internasional kalau sudah ada bakar-bakaran kalau sudah ada bom molotok ini pasti isunya dianggap extraordinary bukan isu yang bisa-bisa saja dua hal ini yang paling mungkin kenapa terjadi kerusuhan pengurusakan terjadi di mana-mana itu yang saya bilang Mas Indra bahwa tidak mungkin demonstrasi itu berdiri sendiri dulu mungkin pada tahun 98 banyak aktivis-aktivis misalnya yang berdiri sendiri aktivis Cipayung HMI, PMI, MM, PMKRI gitu ya berterusnya berterusnya berdasarkan pada rasionalitas isu yang kemudian mereka yakini sebagai sebuah perjuangan ideal tapi ketika demokrasi kita terkonsolidasi jangankan mau datang ke DPR demo teman-teman sekarang mau demo aja nggak mau kok datang ke TPS aja nggak mau apalagi melakukan protes yang cukup luar biasa dalam konteks itu saya cukup meyakini bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh siapapun kemarin itu pasti dimobilisasi nggak ada soal sebenarnya meski ketika dibengkokkan menjadi aksi bakar itu baru yang salah walaupun tujuannya untuk meningkatkan ekskalasi tadi supaya goalnya tercapai kalau itu juga tetap salah itu Mas Adi ya ya saya kira salah itu toh banyak cara sebenarnya Mas yang bisa dilakukan untuk menaikkan isu misalnya isu teatrical ada ribuan masa yang datang tapi tak ada satupun yang orasi cukup ada kata-kata misalnya tolak omnibus lah tolak undang-undang kita itu pasti akan jadi headline masa ija ribuan orang tapi nggak ada satupun yang ngomong ini kan soal strategi gerakan masa aja sebenarnya tapi rata-rata karena banyak yang nggak sabar satu-satunya yang bisa menaikkan eskalasi isu ya rusuh chaos dan rusuh karena logika mereka tidak ada ceritanya aksi jalanan itu yang damai kalau damai namanya itu majista lima kira-kira begitu Mas nah itu yang kemudian banyak orang yang nggak sadar ada orang yang mencoba untuk memanfaatkan isu-isu tertentu itu sebenarnya untuk dinaikkan bergennya menjadi penting dan yang lainnya ini yang saya kira menjadi ironi banyak orang yang tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan baik-baik sebagai satu kesadaran palsu untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis Pak Habibur Rahman kita berangkat dari kata-kata kesadaran palsu yang disampaikan oleh Mas Adi jadi ketika ada yang memfasilitasi ada yang mengorganisir sampai sejauh itu masih maklum masih apa mahfum saja sebenarnya sebuah ujuk rasa karena terkait dengan masa maka dimobilisasi ada yang memfasilitasi tentu dengan kepentingan bahwa aksi itu membuahkan hasil ya menjadi persoalan ketika kemudian banyak peserta aksi yang dinilai tidak mengetahui soal kemudian dibelokkan atau dengan istilah footnote tadi ada footnotenya ya catatan kakinya ada kepentingan dibelokkan jadi lebih kepada kira-kira mungkin tidak hanya sekedar memprotes terkait dengan undang-undang citaker tetapi dibelokkan menjadi mendelegitimasi pemerintah kira-kira apakah Pak Prabowo yang sempat melempar apa namanya bahwa ada anasir asing yang memanfaatkan ini apakah juga sampai ke sana kira-kira arah yang dari pemikiran dari Pak Prabowo jadi sebelumnya saya perlu mengomentari tadi yang disampaikan teman-teman bahwa dalam konteks teori perubahan ini situasi saat ini quote and quote dianggap ideal kenapa situasi di kalah rakyat dilanda pandemi berbulan-bulan kemudian berlanjut dampaknya resesi yang parah mereka itu manusia secara genuine adalah makhluk sosial yang biasa berinteraksi dan kalau interaksi itu dibatasi maka akan memberikan tekanan tambah lagi tekanan ekonomi ini situasi yang bagi orang-orang ingin mendorong perubahan sosial berubahan politik dianggap ini gampang sekarang tersulut coba aja cek di rumah masing-masing anak-anak pada emosional semua jangankan yang orang susah yang orang menengah dan lain sebagainya itu stress semua ketika ada semacam saluran ini kan dianggap saluran akhirnya kalau kita perhatikan saya demo itu kan saya ikuti saya mulai pengumpulan masa saya ikut di sana sampai dengan ada bentrokan penangkapan bahkan 2 malam yang lalu saya ikut membebaskan antara ratusan orang saya amati sendiri ini kan demonya aneh panduk minim sekali panduk yang menyuarakan demo itu kan terkitar panduknya ada alat peragat demonya itu ada panduk ada baliho ada bendera beda dengan 98 98 misalnya kelompok forkot ada benderanya panduknya ada kelompok pamret ada kelompok LMND ada dan panduknya ada kreativitas dengan memanfaatkan misalnya kardus sampah menyuarakan tutup-tutup-tutup diman-dimannya ini yang dibawa batu kalau ini tidak ada datang sekelompok belanja dibawa batu 20-30 orang pakai hoodie pakai topi begitu kan mereka juga tidak bersatu di dalam masa inti yang demo masa inti yang demo paling 1.000-2.000 orang pakai jaket benar pakai jaket alma mater ada tali benar tapi ini di luar begitu tutup doa selesai yang masa benar tertib damai ini berdengar pulang baru hajar nah ketika terjadi bentrokan masa yang paling siap lari siap kabur itu masa-masa yang ini tadi bukan masa yang tertib karena kan kalau saya main set tertib tidak mungkin bisa main set tertib tidak takut tidak ada ancang-ancang lari ke mana segala-mana begitu terjadi bentrokan bingung larinya ke arah mana sehingga banyak juga jadi korban lanjut waktu saya melakukan pembebasan kemarin kan ada anak PII GPI GPI ada 70-an orang lebih anak-anak di bawah 17 tahun yang ikut dialemankan itu gak ngerti-ngerti orang dari mana saya tanya ya kan dan sudah ada ininya kayaknya sudah ada taktiknya kalau di di polda ditangkap anak kan pasti ditanya orang tuanya siapa nah orang tuanya yang akan di hubungi gitu kan ditanya oleh penyidik ini sebagian besar anak yatim Pak Habib ini siapa yang mau tanggung jawab saya bilang anak yatim dari mana kita cek satu-satu eh lu anak yatim dari mana bapak lu di mana ada kok tadi bilang anak yatim ya supaya bapaknya gak dipanggil gitu itu temuan-temuan saya ya jadi itu kayak jadi pola Pak 70-an sebagian besar mengaku anak yatim biar orang tuanya gak dipanggil di suruh buat nyataan tersebut mereka ini dibayar dibayar Pak Habib saya gak sampai sejauh itu tapi gak dibayar apapun Pak saat ini sebetulnya kalau saya di posisi ingin menggerakkan orang berbuat rusuh ada orang yang ingin itu gak terlalu sulit namanya anak-anak stress di rumah berbulan-bulan ayo jalan-jalan ke DPR apa namanya ikut-ikut acara begini kan ada pelampiasan dari kejumutan psikologis mereka nah itu yang dulu biasa main-main pulang sekolah nongkrong sebentar di halte jadi maksudnya aktivitas rusuh ini menjadi menyenangkan bagi mereka yang mudah digerakkan dan mereka itu datang itu gak ngerti aksi demo bukan untuk berdemo memang menunggu saja begitu tutup doa selesai mulai main apa namanya lempar-melempar itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri di lapangan ini bicara yang demo kemarin kan ya Pak iya demo-demo kemarin-kemarin ini jadi saya pikir itulah persoalan kita saat ini jadi ada temuan juga Pak B mungkin boleh diulang lagi yang menjadi kali ini agak aneh adalah demo-demo itu minimis panduk begitu ya minimis panduk alap raga mengidentikan dia dari kelompok mana itu ya kemudian yang ditolak apa saja itu tidak hampir tidak ada dimannya apa dimannya apa gak kelihatan ya kalau dulu kan kita patung-patungan patung Pak Harto kita bakar ada foto Pak Harto kita ini segala macam ada happening artnya gitu kan ada kreatifitas yang muncul untuk menyuarakan diman kita tuntutan-tuntutan kita yang kali ini gak ada pokoknya ngumpul aja orang banyak lalu kemudian ada kelompok pakai hoodie tertentu jadi gini Pak di seluruh dunia di saat pandemi ini pasti orang gak suka dengan pemerintah ada timbul kekecewaan terhadap pemerintah kenapa pemerintahnya juga kan baru pertama menghadapi pandemi kaget juga di Amerika aja begitu sejahtera-sejahteranya orang Amerika pasti ngomong ah gak pemensak ya gak karena karena naluri itu naluri gitu loh apalagi di kita kita negara yang memang belum apa namanya terlalu sejahtera dihajar pandemi berlanjut terus sesi ya pasti siapa yang paling bertemu jawab siapa yang disalahkan ya diarahkannya pemerintah tapi ya kita harus kasih pencerahan kalau kita kalau kita di situasi seperti ini kita salah menyalahkan ya kita tenggelam rame-rame nantinya ya oke oke baik Pak Jazilul Anda melihatnya seperti apa penjelasan dari Pak Habibur Rahman menarik juga ini ketika kita mau detil melihat karakter unjuk rasa beberapa waktu terakhir ini yang karakternya ya makanya tadi kita bicarakan karakter demo kali ini itu kan beberapa waktu terakhir ini mungkin di era Pak Jokowi ya beberapa waktu terakhir adalah demo yang landai mungkin di siang dan sore kemudian menjadi agak menegangkan setelah maghrib bahkan kemudian di malam hari bahkan seringkali juga terjadi di apa tengah malam ya tengah malam atau dini hari ada pembakaran perusakan toko-toko kemudian itu detil juga tadi Pak Habib menjelaskan bahwa karakter demo itu yang sekarang itu jarang menunjukkan demandnya apa sih yang dituntut menolak apanya gitu ya ya hanya orasi satu dua kelompok tiga kelompok tetapi detil-detil yang diminta apa misalnya menghapus sepuluh ini atau menghapus sepuluh itu dan lain sebagainya tapi karakternya lebih pada hanya pada berkumpul orang banyak lalu kemudian ada kelompok pakai hoodie yang baru bergerak ya di atas maghrib tadi itu nah ini menurut Anda seperti apa Pak Jokowi apa pasti ada satu ada benang merah yang bisa ditemukan disitu ini pasti mainan siapa sih ini ya Mas Indra tentu saya sebelum menjawab itu saya harus mengapresiasi Pak Habib ini sebagai anggota DPR yang didemo kan beliau yang didemo beliau juga yang menjenguk beliau juga yang melepaskan luar biasa Pak Habib ya artinya saya harus mengapresiasi itulah sebenarnya demokrasi jadi supaya tidak ada kesalahpahaman dan apa yang disampaikan oleh Mas Habibur Rahman tadi saya pikir ada benarnya jadi tengah situasi yang sekarang ini sedang kesulitan anak-anak dikurung di rumah aktivitas mahasiswa terus terasa saya juga punya anak mahasiswa tidak pernah masuk ke kampus tiba-tiba aktif di demo ke kampus tidak pernah ke demo ini jadi kenapa karena situasi ini saya kemarin ikut demo juga Pak Jazilul berarti anaknya ya demo bapaknya sendiri berarti parlemen kayak di demo jadi ya jadi seungguhnya itulah yang saya maksud jadi demo apapun saya tidak setuju tapi kalau dibilang anak-anak misalkan SD harus dibelajari atau SMP atau belum cukup umur harus diajari demo itu saya tidak terlalu setuju karena apa karena itu oke lah biar mereka ngerti politik ya tetapi jangan diajari demo yang anarkis gitu ya ada itu iyalah kan kita diajari juga cara meminta cara ini makanya demo yang sekarang ini ini harus dilihat konteksnya konteksnya itu penting pertama konteks media sosial yang kedua dimana di era pandemi ini semua ini kerjaannya hanya baca medsos mas ya betul nah sehingga informasi-informasi apapun termasuk informasi demonstrasi itu dianggap menyenangkan makanya saya setuju dengan maami tadi sebagian mungkin melihat demonstrasi pergi bareng-bareng kan kita harus ada personal distancing kalau demo kan gak ada personal distancing itu satu itu juga bentuk hiburan kumpul saja itu sudah hiburan lah apalagi kalau ada semacam penyesatan kepada anak-anak ini udahlah kita lempar-lemparan yuk ini apalagi dan kata Pak Adi saya yang ikuti kata Pak Adi Prayit ya demo memang harus ada yang menarik nah ada eskalatif jadi demo lokal menjadi demo nasional nasional menjadi internasional itu kalau ada kerusuhan sekali lagi kerusuhan itu terkadang dijadikan bagian promosi demo gitu ya ini bahaya juga kalau menjadi akan menjadi mindset setiap pengunjuk rasa ya itulah yang menurut saya apalagi kita apalagi tidak mengerti substansinya yang disampaikan tadi oleh sebab itu kenapa saya bilang demo itu sesuatu yang baik-baik saja jika memang substansinya arahnya orientasinya itu membetul-betul untuk perbaikan nah kalau ini nah ketika melihat eskalasi demo di berbagai daerah dengan pola kerusuhan seperti ini nah ini juga yang awalnya tidak tertarik untuk ikut ikut mas bisa ikut membiayai bisa ikut ngirim nasi bungkus sebagai aksi simpati atau yang lain apa nah saya berharap maksud saya aparat yang semestinya mengetahui apa namanya pola gerakan masa mengkoordinasi masa mengorganisir masa bahkan disinyalir juga ada lembaga yang memang bisa dipesan untuk masa dan lain-lain itu mestinya dideteksi mestinya juga dilakukan pendekatan nah sehingga sehingga apa sehingga apa namanya ketika pengamanan demo ini itu dari awal sudah bisa dikendali kan semuanya tahu seperti Pak Aris Siraita semuanya dari berbagai daerah loh daerah-daerah itu apa tidak ada tim keamanan ya ada gak ada aparatur disana yang bisa ngatur yang bisa mendapatkan informasi begitu kira-kira itu Pak Indra itu ini pelajaran buat kita semua di era covid ini di era media sosial ini kalau demo ini dianggap nanti berhasil nanti akan terjadi terus-menerus nah itu dia baik oke Pak Adi sekarang Mas Adi boleh minta apa namanya ulasan Mas Adi ya seperti yang seperti yang disampaikan oleh Pak Abi Rahman itu menarik sekali kemarin Pak Abi berarti membebaskan ada beberapa aktivis ya aktivis yang sebenarnya tergabung dalam apa namanya dalam ya organisasi-organisasi lah intinya ya yang memang identitasnya jelas cuman pertanyaannya begini artinya apakah aparatur pemerintah kita dalam hal ini aparatur penegak hukum kepolisian mudah sekali melakukan apa namanya kurang kurang maksudnya kurang 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 paham dalam memetakan mana yang benar-benar melakukan rusuh memetakan mana yang kelompok yang tidak jelas yang tadi disebutkan kalau mereka pakai hoodie yang melakukan rusuh pasti paling siap lari daripada mereka yang benar-benar melakukan unjuk rasa kan begitu ya apakah apakah memang kurangnya aparatur penegak hukum kita dalam memetakan ini mungkin mas Adi dulu nanti pak Habib akan menambahkan ya begini mas Indra dulu ada simpul-simpul aktivis mahasiswa yang tergabung dalam demonstrasi misalnya kalau yang demo itu forecourt simpul-simpulnya sudah kelihatan jadi kalau ada yang tertangkap ada yang hilang cukup ditelepon simpul atau koordinatornya maka semua akan clear ataupun simpul-simpul di elemen ada farmrate ada kampret ada LSAD ataupun aktivis-aktivis Cipayung itu jelas identitas gelamin politik demonstrannya jelas jadi kalau ada bentrok chaos dan penangkapan ini sudah teridentifikasi bahkan polisi itu kontak bahwa ini adalah aktivis-aktivis yang kemudian dikiduk terindikasi melakukan anarkisme tapi memang harus kita akui sejak 2008 sampai sekarang aktivis-aktivis demonstrasi yang dulu jelas gelaminnya seperti forecourt farmrate LMND gitu ya kemudian ada LSAD dan seterusnya ini kan memudahir gerakan politiknya karena gerakan ekstra parlementer sudah mulai tidak populer karena kanal saluran politiknya kan semakin terbuka sekarang kalau ada protes misalnya ada kemah konstitusi ataupun melalui medsos ataupun gerakan-gerakan politik yang sifatnya persuasif datang ke DPR gitu ya ikut RDP kemudian dan seterusnya sehingga organ-organ demonstrasi ini mulai berkurang cuman ini kan menyimpan berita buruk ketika aktivis yang sejak lama mengusung idealisme tentang demokrasi rahasi ini mulai berkurang muncul kelompok-kelompok orang yang kemudian membuat PT perusahaan terbatas untuk melakukan demonstrasi mas ada itu ya berarti ya lembaga-lembaga pengumpul massa di Jabodabek ini banyak sekali demo itu bisa dipesan kapan saja hari ini misalnya menolak revisi undang-undang KPK besoknya bisa mendukung revisi undang-undang KPK itu lembaga yang sama lembaga yang sama itu menggunakan jas almamater yang beda-beda hari ini kuning besok bisa biru besoknya lagi bisa ungu dan seterusnya orangnya sama aktornya sama yang penting ada insentif yang mereka dapatkan jadi industri dong berarti saya khawatir gitu ya bahwa yang menggerakkan demonstrasi belakangan ini ada IO-IO yang sebenarnya tujuannya hanya sebatas insentif yang penting dia distribusikan orang dan orangnya itu mas tentu saja sorry harus saya katakan adalah orang yang nggak bekerja pengangguran gitu ya masa iya mahasiswa takuan sampai leher-leher gitu ya yang panjang-panjang dan seterusnya dinamika lapangannya jelas artinya apa ada IO yang memang didesain untuk menyediakan jasa demonstrasi ini dengan berbagai menu menu damai menu anarkis menu sedang berarti ini agak nyambung juga dengan apa temuan yang disampaikan oleh Pak Habib tadi ketika banyak anak-anak temukan mereka kompak satu suara mengaku anak yatim biar orang tuanya nggak dipanggil begitu kali ya bisa saja mas tapi yang jelas begini kalau untuk menggerakkan masa 10 bus 15 bus itu sekarang gampang kok tinggal dijiriakan logistiknya ada busnya ada rokok dan makannya besoknya penuh itu atas dan bawah isinya tapi jangan ditanya isinya mahasiswa atau bukan jangan ditanya isinya ini jadi kadang-kadang yang dipotret-potret media-media juga nih kadang-kadang itu ya fakta memang dilapakkan seperti itu tapi bahwa mereka benar-benar mengetahui isu itu atau tidak yang ditolak atau didukung itu mereka juga belum tentu tahu ya belum tentu tahu itu yang saya sebut ada aktivitas politik demo ini yang dimobilisasi ini yang kemudian saya menjadi miris kasihan ke mahasiswa yang memang benar-benar demo ya kasihan saya kepada buruh yang memang tujurnya jenuin menolak sejumlah fasal yang menurut mereka merugikan ketika tiba-tiba ada gerombolan masa tanpa identitas politik apapun datang menyerbu melakukan kerusuhan efeknya apa saat ini orang tidak bicara subtansi undang-undang omnibus law orang bicara tentang siapa yang menggerakkan keributan masih cinta bicara siapa yang menjadi dalang dan siapa yang menunggangi ini semua orang tidak bicara subtansi sekarang tapi sebenarnya siapa yang paling berkepentingan dengan kerusuhan ini apalagi misalnya pemerintah dan DPR sudah menyediakan kanal yuk kalau gak setuju dengan undang-undang kita kerja boleh demo tapi damai atau datang ke MK ya betul konstitusional kita semacam itu kalau gak setuju ya datanglah ke MK ya kalau gak setuju ya sabar dikitlah nanti ganti DPR-nya tentu ini kepentingannya banyak ya kita akan menyimpulkan ini dari Pak Abib Rahman lalu ke Pak Jazilul tentu ini kepentingan kita mendiskuskan ini tentu ada banyak tidak hanya agar tidak lagi terjadi perusakan-perusakan fasilitas publik saat melakukan unjuk rasa tetapi juga menjaga agar genuinitas dari aksi unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang dasar atau undang-undang itu juga tetap terjaga kasihan mereka yang memang suatu saat nanti berdemo akan ternodai juga begitu ya oke mungkin silakan sebagai apa namanya penutup Pak Abib Rahman terlebih dahulu kalau memang ada tujuan dari demo ini mendekitimasi ya nanti habis ini ke Pak Jazilul sebentar Pak Jazilul ya izin sebentar Pak Jazilul sebagai penutup Pak Jazilul baik saya pikir ini kita harus semua pihak semua elemen ya di pemerintah maupun luar pemerintah kita harus coba cari jalur komunikasi yang pas kepentingan boleh berbeda tapi tentu ada satu hal yang lebih besar yang harus kita jaga sama-sama yaitu kebutuhan negara ini jangan sampai karena keegoisan ya kan karena salah baca salah baca peta politik saat ini bahwa dianggap momentum dan lain sebagainya lalu melakukan sesuatu yang pragmatis yang jebok yang yang kenang katanya kita semua bareng-bareng gitu loh kita sebagai negara yang bareng-bareng jadi kita cari-cari kemudian di pemerintah juga harus diantisipasi temuan-temuan yang tadi saya sampaikan baik secara kebijakan maupun secara teknis bagaimana misalnya bentuk komunikasi adakah di kementerian pendidikan ada bentuk komunikasi pembelajaran mengingatkan kepada para siswa ini seperti apa itu harus ada evaluasi seperti itu demikian oke artinya semua pihak berkepentingan untuk menjaga ini catatan terakhir dari Pak Jazilul silahkan Pak Jazilul demokrasi memang dipilih untuk mempercepat kesejahteraan dan demokrasi juga membutuhkan kesabaran makanya oleh sebab itu saya berharap para demonstran juga menyampaikan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan dan juga pejabat pemerintah juga tidak jangan terlalu tipis juga kubingnya bangsa ini harus dibangun bersama-sama oke dan saya berharap ini tidak menimbulkan terus menerus problemik dan saling tuding apalagi sampai pada tindakan yang kontraproduktif kita sedang resesi kita sedang krisis masyarakat perlu dijaga saya pikir itu yang menjadi yang pertama nahan diri dulu lah ya tapi penting juga bagi catatan untuk aparat penegak hukum untuk membongkar karakter-karakter lembaga penerima pesanan masa dan lain sebagainya itu ya Pak Jazir aparat aparat dibayar untuk itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan polisi diberikan anggaran gunakan anggaran itu dengan sebaik-baiknya dengan tugas dan fungsinya termasuk menjaga semua ketertiban keamanan masyarakat termasuk menjaga unjuk rasa yang aman baik oke semoga catatan kita semua yang memperhatikan juga tentang apa namanya aksi-aksi yang warnanya selalu diwarnai kerusuhan dan lain sebagainya ini agar melihat juga bahwa kerugiannya bukan hanya satu sisi tetapi juga bisa membawa kerugian bagi pola demokrasi yang sedang kita anut sekarang terima kasih Pak Jazilul Fawait kemudian ada Pak Habibur Rahman tadi juga sudah keluar upanya terima kasih Mas Adi terima kasih banyak atas analisisnya pada crosscheck di akhir pekan kali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itulah diskusi crosscheck akhir pekan kali ini terima kasih Anda sudah kembali menonton crosscheckmedcom.id saya Indra Molana sampai jumpa selamat menonton